Saya mau masuk dulu pada pandangan Anda dan penilaian Anda pada hasil pemilu presiden yang baru saja kita laksanakan kemarin. Dimana satu putaran itu tidak lagi menjadi yang disebut dengan angan-angan atau ambisi. Tapi diperkirakan satu putaran dengan kemenangan yang disebut kemenangan telak. Saya mulai dari Bung Roki dulu. Ya itu angka itu, itu kita bukan kita persoalkan, kita hanya bertanya. Apakah itu angka elektoral atau angka moral? Dan itu problem kita hari-hari ini. Dihasilkan secara elektoral tetapi dibatalkan oleh moral. Itu soal pertama. Yang kedua, kemenangan itu karena margin of error atau margin of terror. Jadi tetap ada sinisme di situ. Tadi saya naik Gojek dan bicara dengan supirnya. Dia bilang begini, anak saya itu akhirnya, dia milenial. Sorry, gen C itu. Dia merasa kaget. Kok bisa begitu? Timpang sekali. Jadi kalau saya baca secara dengan intuisi saja. Anak-anak muda itu seolah-olah tidak terwakilkan pada hasil-hasil tadi. Itu dasarnya. Jadi mungkin gen C itu menganggap ya ada hal yang tidak normal di dalam pemilihan. Tapi ini suara gen C yang berbahaya kalau tidak kita terangkan pada mereka. Kenapa mereka gagal untuk punya harapan tentang perubahan. Jadi saya kira itu. Dan suara mereka itu betul-betul suara Tuhan kan. Apa namanya? Millenial doesn't lie, general does. Millenials tidak berbohong. Tapi para general yang berbohong. Saya mau masuk ke bungkow dari. Anda berasa bahwa ini sebagai sebuah gerakan yang akhirnya terbukti. Bukan election. Tadi Anda sebut apa? Electoral tapi teror. Electoral atau moral. Bukan margin of error. Margin of error tapi margin of terror. Apakah kemenangan ini terindikasi memang ada bentuk teror? Atau memang ini suara rakyat sesungguhnya? Ya pasti ini suara rakyat ya. Ini kan cuma suara-suara yang sulit menerima realitas. Kalau saya kan udah jauh-jauh hari mengatakan bahwa memang pemilu 2024 ini sebetulnya bisa dilihat dengan teori kolam suara. Atau teori struktur suara. Bahwa pemilih kita itu secara garis besar terbagi dua. Ada yang puas kepada Pak Jokowi dan ada yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Dan jauh-jauh hari juga saya sudah mengatakan bahwa peluang bagi penantang atau oposisi yang ditempati oleh Mas Anies. Memang kisaran angkanya sekitar 20-an persen. Seperti ya besaran dari mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Lalu yang puas ini diperbutkan antara Prabowo dengan Ganjar. Yang awalnya itu sama lalu kemudian pelan-pelan suara itu bergeser kepada Prabowo. Yang antara lain juga karena sebetulnya Mas Ganjar atau PD Perjuangan banyak menyerang Pak Jokowi. Sehingga pendukung Pak Jokowi geser kepada Prabowo dan Gibran. Lalu saya melihat perkembangan suara trennya itu sangat linear, sangat trajektori. Dan terutama dua bulan terakhir. Jadi itu sebabnya saya berani mengatakan atau berani berinisiatif dan menggagah sekali putaran. Karena saya melihat bahwa trennya ini memang akan terus naik. Tapi Anda menduga nggak 58-60 persen? Atau mungkin di 54-55? Atau ini overshoot? Saya nggak berani buat estimasi akhir ya. Karena yang bisa saya katakan adalah peluang sekali putaran itu makin lama makin meningkat. Ketika kisaran angka 40 persen saya tingkat keyakinan saya ya saya katakan sekitar 70 persen. Begitu dekat-dekat dengan angka 50 saya katakan keyakinan saya 80. Dan begitu sudah tembus angka 50 persen. Saya bilang keyakinan saya 90 persen. Tidak 100 persen. Karena 10 persen wilayahnya yang maha kuasa. Tetapi karena saya biasa trading saham. Dalam trading saham itu kita punya satu fenomena yang namanya itu resisten. Ya oke tapi percayaan saya adalah Anda nyangka nggak kisarannya di 58 bahkan ada yang 60 persen lembaga survei yang menghitung cepat? Bisa saja karena waktu survei terakhir itu kan 52. Kalau ditambah dengan margin of error sekitar 3 persen atau pengalaman sebelumnya 3 persen. Maka sebetulnya angka 55 itu ya kira-kira kisaran sebetulnya 55. Bawasannya kemudian itu rally ya istilah saham lagi nih kalau itu rally kemudian ke 58 memang sesuatu yang mengejutkan. Tapi menurut saya disitu sebetulnya ada satu fenomena bahwa sebetulnya pendukung 02 ini adalah silent majority. Silent majority. Jadi banyak pendukung 02 yang sebetulnya tidak atau belum mengekspresikan pandangannya karena adanya act of terror ya dari tokoh-tokoh 01 seperti atau 03 seperti Bung Roki ini begitu. Mengatakan ini adalah sebuah kesalahan moral, ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Jadi mereka malas. Saya 0-05 bukan 0-3. Jadi mereka malas untuk menjawab itu dan menurut saya sih Pilpres 2024 kemarin itu yang angkanya 58 adalah jawaban dari silent majority ini. Bahwa sesungguhnya teror. Bukan ada nggak salah menafsirkan silent majority? Silent majority itu adalah suara-suara yang tidak ingin terdengar yang takut berbeda dengan kekuasaan. Silent majority itu definisinya adalah mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Ada dua kategori silent majority. Konteksnya begini, kalau mereka sejalan dengan Pak Jokowi, sejalan dengan kekuasaan mereka nggak perlu silent. Orang yang butuh silent adalah yang takut berhadapan dengan kekuasaan. Silent majority itu adalah kalangan menengah ke bawah. Pendukung Pak Prabowo ini kalau kita lihat di survei itu kan menengah ke bawah. Orang-orang yang relatif tidak punya akses kepada media. Mereka bukan guru besar yang kalau pakai baju toga lalu kemudian akan disorot oleh media. Mereka nggak punya akses itu. Jadi suara mereka nggak terdengar. Artinya Anda lebih melihat mereka takutnya justru sama Bung Roki begitu. Yang di teror. Siapakah Roki Gerung? Dia tidak berada dalam kekuasaan. Teror pada hari ini justru datang dari fellow citizen yang mengatakan bahwa Anda itu tidak bermoral. Dan pilihan 02 tidak bermoral. Jadi mereka diam saja dan mereka membuktikan suara mereka pada 14 periode kemarin. Oh diamnya terhadap gerakan-gerakan moral itu. Saya berikan kepada Bung EF. Saya mau menerima ajakan Kodari untuk menerima kenyataan. Jadi Pilpres 2024 itu mengingatkan kita tentang terjadinya tiga kenyataan. Kenyataan kerja elektoral, Kenyataan mobilisasi non-elektoral, Dan kampanye satu putaran. Ini tiga hal yang menurut saya saling berkait. Kerja elektoral yang terjadi itu dari lima set data yang dimiliki oleh POMA ke Indonesia, Naiknya Prabowo Subianto, Itu hampir sama persis dengan besaran turunnya Ganjar Mahput. Jadi memang secara elektoral, Kantong-kantong suara yang disasar oleh 02 adalah 03. Penjelasannya adalah tentu saja karena ada tumpang tindih yang amat sangat tegas. Di antara basis pemilih Jokowi, Prabowo di satu sisi, Dengan Ganjar Bumega di sisi yang lain. Karena ada kemiripan. Betul, dan itu sebetulnya dari kantong yang sebelumnya sama. Jadi inilah kerja elektoral yang bisa kita lihat. Karena itulah ketika di akhir tidak ada rebound dari 03, Dan akhirnya 03 terpuruk di bawah 20 persen, Maka ketidakseimbangan terjadi. Dikarenakan sebab itulah kemudian terlewati angka 50 persen. Yang kedua menurut saya kenyataan yang juga penting adalah mobilisasi non-elektoral. Yang kedua menurut saya kemudian terlewati angka 50 persen.